hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali di channel youtube tukanglah semeran sobat kreatif dimanapun anda berada semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal perlindungan dan rezeki melimpah dan selalu dalam dalam keadaan sehat warafiat amin Oke sobat kreatif langsung saja saya akan mereview ini adalah gerbang ya sebuah gerbang pagar gerbang itu sledding ini dengan ukuran tingginya ini dua setengah meter dan panjangnya panjangnya tiga setengah meter jadi dua setengah meter itu kalau ke cm yaitu 250 cm kalau kesana tiga setengah meter itu 350 cm oke sobat kreatif untuk rangkanya ini saya menggunakan rangka besi hulu ukuran 4x6 1,8 mili nah langkah luarnya ini untuk platnya saya menggunakan plat acernya ini menggunakan ketebalan plat 1,4 mili ya sobat kreatif ya untuk isiannya ini jari-jari isiannya ini menggunakan besi hulu 2x4 tebal 1,5 mili nah seperti ini sobat kreatif ya untuk roda saya menggunakan roda yang 7 cm misalnya saya menggunakan roda besi seperti ini ya sobat kreatif ya seperti ini pembuatannya sendiri sangat mudah ya sobat kreatif ini menghabiskan platnya ini dua setengah lembar masih sisa separuh ya tiga lembar sisa setengah jadi dua lembar lebih setengah sisanya seperti ini ya sobat kreatif ya sisanya nah ini sisanya sobat kreatif ini sisa plat yang tadi jadi saya mau saya beli itu tiga lembar sisanya ini sama potongan kecil-kecil ini ya ini untuk tiang pilar untuk untuk laker atasnya ya sobat kreatif ya ini ini adalah roda laker atasnya menggunakan roda milon ya sobat kreatif ya seperti ini nah ini nanti pendapatnya di ril atas itu nah itu ada ril itu ya sobat kreatif ya ini pengerjaan sudah selesai ya tinggal finishing saja finishing nanti ini kita sudutannya ini kita dempul-dumpul ya sama joinan plat ini sambungan plat ini di dempul juga nah seperti ini nanti di dempul setelah di dempul langsung di amplas ya sobat kreatif tapi ini yang mengerjakan adalah kita keponakan saya ya tengkel pengel jet motor jadi dempul saya itu enggak perlu di amplas sudah halus dia kalau cuma untuk pagar-pagar seperti ini keponakan saya sudah jagoannya misalnya biasanya dempul di body-body motor Saya menggunakan cet lagi nanti Yaitu cet warna hijau evergreen Seperti yang pas saya bikin kanopi Masalahnya ini dipasangnya nanti Di satu lokasi di kanopi Yang saya pasang sebelumnya Ini sangat berat sekali Kalau pasang harus 4 orang Berat sekali Intinya dalam pembuatan Kerja pengelasan ini Intinya jangan berusaha-gerusu ya Sobat Kreatif ya Pelan-pelan yang penting pasti Nah ini Sobat Kreatif Bisa menjadi rekomendasi Pembuatan gerbang atau pagar sledding Untuk model ini saya mengikuti Konsumen Sobat Kreatif ya Kenapa kok modelnya seperti ini Oh iya ini Pasti ada yang ditanyakan Kenapa kok lebar plat yang sini Sama yang di sini kok Beda kok lebar yang ini ya Sama yang di sana tadi Karena nanti ini ada Pilar tadi Pilar pengunci roda lager tadi kan segini 30 cm Jadi ini bisa Nampak pembagiannya itu Kalau di pelong-pelongannya Lokasinya sana Nanti bisa hapas Nanti kalau saya bikin sama Nanti cuma nampak yang segini Nah jadi ini Segini ini Separuh ini Nanti Itu Pilar untuk lagernya di atas itu Oke Sobat Kreatif Terima kasih yang sudah subscribe Saya ucapkan Terima kasih sekali Sudah menemani channel youtube Tukang Las Semperan Sampai sekarang ini Dan yang masih Atau sudah Mampir atau berkunjung Saya ucapkan selamat datang Semoga sukses Selalu diberikan di sehatan Dan Nantikan video selanjutnya Dari channel youtube Tukang Las Semperan Salam Tukang Las Semperan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton